Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, tim gabungan Resmo Polda Jambi dan Polres Batanghari berhasil menangkap perampok sadis. Tiga perampok sadis yang beraksi di Sungai Bahar, Kabupaten Mwaro Jambi, Provinsi Jambi, yang berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jambi dan Polres Batanghari. Dalam penangkapan perampok sadis itu, dua pelaku ditembak tim gabungan Polda Jambi dan Polres Batanghari. Sementara satu perampok sadis lainnya meninggal dunia karena diduga memiliki riwayat penyakit. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan, dua pelaku ditembak lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap. Sementara satu pelaku meninggal dunia usai berduel dengan petugas. Menurut Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, dari tangan pelaku petugas amankan dua pucuk pistol rakitan dan satu pucuk senapan angin rakitan. Berita kedua, PJ Bupati Tebo Aspan kecewa saat melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Muara Tebo pada Senin 18 Juli 2022. Sidak yang dilakukan Aspan itu sesuai laporan dari warga soal kurangnya ketersediaan obat di Puskesmas. Adanya laporan itu, Aspan langsung turun ke satu Puskesmas di Kabupaten Tebo yakni Puskesmas Muara Tebo kecamatan Tebo Tengah. Saat sidak ke Puskesmas Muara Tebo itu, Aspan menemukan memang benar kurangnya ketersediaan obat-obatan. Selain itu, Aspan juga menemukan banyak pegawai yang tidak berada di tempat saat ia mengunjungi Puskesmas Muara Tebo tersebut. Padahal Puskesmas merupakan satu pelayanan masyarakat yang harus stand by di tempatnya. Sebab dikhawatirkan, ada kejadian mendadak di luar dugaan manusia dan jika tenaga kesehatan tidak stand by, takutnya terganggu pada pelayanan masyarakat. Data yang dihimpun dari 46 tenaga kesehatan di Puskesmas Muara Tebo, ada 6 orang yang berada di tempat. Tenaga kesehatan itu pun kelabakan saat Aspan turun ke Puskesmas Muara Tebo. Aspan saat diwawancara Tribun Jambi.com menyampaikan sedang melakukan evaluasi. Namun jika kinerjanya terganggu oleh satu dinas ataupun oknum, ini akan dilakukan evaluasi. Kata Aspan, dinas kesehatan sudah menjadi catatan dari kemarin, yang pertama soal distribusi pegawai. Menurut Aspan, ini perlu dilakukan peninjauan ulang, artinya ini perlu dilakukan penertiban pegawai. Belakangan ini kata Aspan, ada masukan dari warga dan laporan dari warga di Kabupaten Tebo, ada oknum pegawai yang sekian tahun namun tidak pernah masuk kantor. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi. Terima kasih telah menonton!